Halo Sob Nah kita ketemu lagi nih Permodifan atau modifikasi-modifikasi ya Terutama di lampu-lampunya Kali ini Sebenernya sih udah berapa kali nih ya Stargazer kita bikin konten Cuman memang Sekedar kayak Konten-konten Lampu-lampu disininya aja nih DRL Kemarin-kemarin kita bikin konten Cuman DRL DRL Sama bias-bias di headlamp Nah kali ini Ini ada yang beda banget Sebenernya Banyak customer Yang menanyakan ke kita Bisa gak lampu utamanya Diganti Ya Diganti Pake apa aja Terutama lampu biar terang gitu Nah Kita kasih solusi Sekarang Kita udah ngeluarin bilet Ya Yang 1,5 in 1,5 in Jadi kita tanem Di headlampnya Orsinil ya Di bawaannya Di headlamp bawaannya Stargazer Jadi memang Nah ini kan Refektor Ya Bawaan Bawaan Stargazernya Udah kita lepasin Nah jadi tanpa Ada yang dibobok-bobok Ada yang dirusak-rusak Jadi memang Fungsinya ini Flag and play Atau Pemasangannya Tanpa ada yang Dirubah gitu Bawaannya Flag and play aja Hasilnya seperti ini Gitu ya Nah Ini Secara fungsionalnya Standarnya dia kan Yang bawaan Ini lampu utama Ini yang bawah Ini dim Ya Dia nge-dim Nah Ini Pas kita nyalain Yang bilet Dia 4 Yang 4-4 nya ini Progy nya Itu nyala Pas pada saat Lampu utama Kita nyalain Nyala Nah Terus Waktu nge-dim 4-4 nya juga bisa nge-dim Beda sama Standar bawaannya Fungsinya beda Ya Dan secara tampilan pun Ini keren banget Keren banget Nah Sebenernya Untuk mode nyalanya Kita bisa Dikasih warna bias Misalkan Pas pada saat Lampu senja Kita nyalain Nah Ininya Bisa dibikin Red devil Lampu biasnya merah Atau Blue devil Atau Blue ice Ya Untuk bias-biasnya Itu bisa Nah Cuman Memang Si owner Yang punya Tragezer ini Dia pengen simpel Tanpa ada Lampu yang warna-warninya Jadi seperti Teorian aja Nah nanti kita Tes ya sebentar ya Pencahayaannya seperti apa Hasilnya nanti kita Lihat sebentar Nah ini pas pada saat Kita nyalain Lampu utamanya Ya Secara Pencahayaannya Luar biasa Terang banget Nanti lihat ke depan ya Itu Beda banget Dan secara tampilan pun Dari depan Kece banget ya Keren gitu Tragezer Pakai Frogi bilet Yang 1,5 in Dan untuk wattnya sendiri Ini tertera Di speknya sih 35 watt ya 35 watt Ini wattnya Dan untuk instalasinya Saya pakein relay Setiap lampu Saya pakein relay Biar aman aja Kelistrikannya Nah Coba kamera Lihat ke depan Dia ada cut offnya ya Ada cut offnya Beda sama yang Pencahayaan Lampu masih standarnya Ini ada cut offnya Ada pemutusnya Jadi Pas pada saat Lampu utama dinyalain Itu gak nyebar kemana-mana Tapi ada cut offnya Nitik Ya Ini sekarang kita tes Dimnya Nah ini Bener-bener nitik banget ya Beda banget sama yang standar Jadi buat Fungguna stargazer Pengen lampunya terang Ya ini solusinya Ini hasilnya Nah Kalau untuk masalah harga Cat aja langsung ke Admin kita ya Di Autotivo Nah ini sekedar Referensi aja Jadi ini Seperti ini hasilnya Dan ini untuk Pertama juga Kita bikin Bilet di mobil stargazer Pakainya 4 Kemarin-kemarin Kita bikin di mobil Rocky Atau Reise Kita udah bikin juga Jadi buat Pengguna stargazer Atau Veloz yang baru 2022 Atau Reise Pengen headlampnya Terang Ya datang ke Autotivo Kita kasih solusi Biar terang Pakainya di lab Ya Yang kekinian banget Ya oke ya Sip Terima kasih Terima kasih